hai 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 Halo teman-teman semua ketemu lagi di YouTube channel gue kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini perkenal nama gue Felix gua ada seorang youtuber dari Indonesia dan hari ini gua lagi pengen aja sih ngelanjutin dulu kita lihat ya episode 5-6 unit trip goes to Turkey gua melihat aja kayak kelanjutan gimana karena gua udah sampai episode 4 juga gitu kan jadi might as well fall sign gitu sebenarnya sama kemarin tuh gua udah nge-reaction ada konten unity tapi error gitu jadi ntar gua akan lihat apakah gua akan nge-record ulang atau ya udah akan ada di di-archive gitu jadi nggak bisa ke-upload gitu kan karena waktu kemarin ke korup videonya gitu tapi for now kita lihat dulu untuk episode 5-6 kita lihat dulu gimana ya yang ini kayaknya seru deh apalagi episode 5 nih diganggu preman Istanbul ini gimana mereka diganggu preman yuk kita langsung masuk aja ke videonya let's go let's check let's read yuk langsung lanjut aja tiga dua satu ini gua lanjutin dulu ini kada Kappadocia ya Oh iya Hagia Sofia Kappadocia lagi dimestitkan Gia Sofia kenapa kita take away tidak makan disini tadi habis nanya semua karena itu nggak boleh lagi tekan video mereka itu punya CCTV disini peraturan gitu tadi aku nggak menjelaskan gopro-gopro bisa aku kasih ke kopinya itu di depan lagi motong-motong daging gitu dia semuanya aja nggak ngelarang gitu padahal tuh kondisi kameranya itu lagi nyala pas yang kamera gede yang dibawa sama tim konten konten juga itu tiba-tiba dilarang gitu nggak tahu deh Oh yang gopro boleh yang akhirnya kita cuma bisa membeli menunya dan mereview makanan itu di luar-luar daerah sekarang Oh kalau gitu kita tunggu dulu sampai apa konefanya dateng karena dia nggak bisa ngerekam kita makan di tempat lain Oh ini yang ini ya ini di game-game itu dan apakah mereka sanggup mana tim lain dan dan apakah mereka sanggup banget kayak gini nih kita kayaknya enaknya jajah-jajah dulu kita cari apa itu di sini kita cari apa itu di sini kita jajah bye bye without tukang eskron disini kasihin loh tapi gak ada isinya nanti tangannya diambil lagi nah kan ilang lagi nah akhirnya kasih ini tukang eskron suka banget kemarin tadi Farhan sekarang family pokoknya eskron di turki setelah diambil setelah berkali-kali sekarang kita sudah melihat tim-tim yang sangat lambat sekali ternyata mereka gura-gura hai gura-gura hai gura-gura kalian lama sekalibu kalian lama sekalibu kalian lama sekalibu kalian lama sekalibu dikagetin sama tukang eskron aduh mereka tuh lucu lalu tuh beneran deh oke kemarin itu harganya tuh lima kali lipat lebih gede dan tidak boleh pakai kamera itu bikin kita lama kita banyak drama soalnya eh eh kita makanya kita pakai bahasa turki kita pakai bahasa turki makanya kita cepat tau nggak nama grup kita apa ha bitri sul bungse 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 suluuu rik perkurang garing rik 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 manis-manis gitu berarti ya Farhan suka banget tuh es krim Rp 50.000 mahal kita lama juga sih dan ketiga drama-dramanya banyak ya kasih tunjuk yang kita dapetin konefe yang tadi kita baru makan konefe namanya konefe 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 selamanya kerja kan kemana teman-teman makanan enak tapi yang mana tetap kira 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 mengapa videonya lagi kira menang oke terus mereka kemana lagi nih UNITRAP kita lihat mereka kemana Q nya bagus shot-shot nya bagus sebenernya kalo waktu gue cukup enaknya pas lagi rame-rame nya nge-reaction ini call nya udah terlalu lama banget kata guide kita kita mau makan makanan Indonesia auditor kita tapi di Indonesia tadi akram tuh ngomong jadi malam ini kita makan ke tempat restoran makanan Indonesia terus temen-temen tuh dibis pada seneng banget terus abis itu dia bercandain dia bilang gini kalian sudah rindu dengan makanan Indonesia ya kita rindu padahal kalian baru satu malam disini tapi kalian sudah rindu jadi mungkin karena kita nggak biasa dengan makanan Turki yang nggak ada nasi ya jadi nggak ada nasi beda gitu dan terus rasanya juga kadang asem gitu lebih ke joghurt-joghurt gitu kayaknya nah sekarang kita mau nyobain makanan Indonesia di Turki kita lihat gimana sama ya nanti selesai makan kita beribadah dulu abis itu baru ke tempat yang baru jadi jalanannya tuh lebih lebih klasik ya daripada Korea enik ya tapi ini tuh sama ngedaki nurun daki turunan-dakian turunan oh kan Indonesia ditaruh di goa oh gitu oh unik banget tempatnya di goa nggak tahu ya oh unik banget tempatnya di goa boleh boleh ngerekam nggak makasih halo boleh ngerekam nggak oh orang Indo orang Indo jadi boleh halo kak boleh boleh ngerekam nggak makasih boleh ngerekam nggak itu orang 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 harus yang orang 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 ke orang enggak Dok dur buruh nasi kerupuk telur bumbunya cuman tetap ajalah lumayan tetap oke lah lumayan lah walaupun tidak seber bumbu Indo tapi oke lah kita langsung menuju ke hotel kedua kita pindah hotel lagi berarti bukan yang oh iya mereka udah pindah ya gak ada hotel yang kemarin yang pilih-pilih kamar itu ya asik banget loh ini lucky wheel siapa laki wheel Zuitzen berdasarkan pengalaman saya waduh Zuitzen berdasarkan pengalaman saya hmm Vicky udah pasti gak mau sama Zuitzen kita lihat siapa ini ke sini itu lil ke Polski Lagi Vicky lagi Gue gak nyangka loh Vicky lagi Vicky sama Zwetson lagi dong Oh sama kayak kamar sebelumnya Jangan dong Farhan Farhan Ini sama saya Farhan Ini udah tau sih Vicky Bahkan kalo di mes itu kan bersering Sama Gilang sama Sandi sama Vicky Jadi Farhan Gilang Vicky Mau sama Riki berbeda Aku pengen nyobain sama Riki Pengen ngerasain dan Menurut bunga itu tuh terus kamar terus Sebelum kita Masuk Unity tuh diminggu-minggu akhir audisi Oh bareng Kalo misalkan kita menang audisi ini Kita mau satu kamar Di basecamp tapi belum kesampaian Alhamdulillah kesampaian itu Yeay bareng sama Riki Siapa nih Jideng 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 Bang 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 Fajri Oh Sandi Sandi sama siapa Bisa aja Bisa aja kan karena Itu cuma buat istirahat doang itu Oke sekarang kita udah pembagian kamar Vicky sama Swiston Riki sama Pahan Sandi sama Sandi Dan aku sama Gilang Sekarang kita mau istirahat dulu dah Semoga kamarnya adil Nah yuk langsung aja Let's go ke kamar Oke kita lihat bagaimana kamarnya ini Aduh pintar sekali Aduh pintar sekali Aduh pintar sekali Aduh pintar sekali Tadi gue dari masjid 605 Ada tulisannya disitu Ya salah salah semua Kami bisa Jangan tidur sini ya Kami bisa Jangan tidur sini ya Gimana bang Lalu nge-tap ya Caranya gimana bang Coba jatuh Enggak nggak Coba jatuh Gitu Ini memang Ditarik Jadi dimasukin Langsung keluarin lagi Oke Sekarang kita udah di kamarnya Kayaknya kayaknya kamarnya oke nih Bagus kamarnya Bagus Beda sama yang sebelumnya Ini jauh sih Selamat malam Ini jauh sih Bagusnya jauh banget Beda sama yang sebelumnya kayaknya Oke udah pagi-paginya langsung Riki Fenly Riki Oh Fenly Dia pagi-pagi tuh udah bangun Hei Dan bingung dia salah kamar Tadi udah salah Tadi udah salah Guys 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 Siapa Ya немножor Yang Jan otherwise awaken Kami penump管 Yeah Kami Kami Look selamat menikmati langsung timpuk langsung timpuk biar dia bangun biar dia bangun oke lanjut kamar berikutnya ini kamarnya switch ini sama Vicky switch Sony switch sound lah bangun duluan lah Vicky biasa agak belakang oh Vicky oh Vicky siapa yang itu coba parah coba parah coba parah wih gila value udah yang tersiap switch sound Vicky aman tadi udah nyoba bangunin anak-anak dan udah pada bangun amar faham sama Riki disini tuh bilang 605 tadi aku ngotopnya yang keluar orang lain iya iya mau nanya kamarnya faran itu 605 soalnya 605 tuh yang tuh kamu lain ayo siapa ya iya 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 oke bener gak iya 10 material iya orang lain guys yuk oh bener kamera Farhan 609 guys yuk oh iya bener bener berarti 609 bisa dilihat dari pemandangan keren kamarnya sangat gila padahal gue kayak gini gud 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 jadi.. yaa.. 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 apa ditempelin di jeansnya fan limo udah pasti lah kamarnya bagus lah gak mungkin lagi mereka gak.. gak bagus ini ada madu asli madu? wuuuh enik banget madu asli selamat pagi selamat pagi oh kenapa tuh itu apa sih itu sosis kenteng sosis nasi telur kenteng 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 minta reaksi tentang unity gitu mungkin kita bakal bakal muteran mp salah satu single kita robot terus juga kita bakal minta pendapatnya mereka agak challenging juga sih meniudah kita cari dulu yang kira-kira bisa diajak ngodraw ngobrol ramah gitu yuk dapet ya mereka wih udah langsung dapet orang jawa keren banget Oh ini dia lagi buru-buru jangan sampai ganggu coba di Indonesia ganggu waktunya juga nggak apa-apa semua orang tahu ini unity yang menunggu dia go internasional jadi kayak BTS malah mereka yang datang ke unity ya susah kita harus ketemu kita harus nyari di sini pokoknya harus dapet sih ya butuh bantuan Mr. Erkan ya Mereka selalu curung dapet er ke Mr. Erkan terus tim satu nggak pernah dapet kasian banget kita mau manfaatkan erkan yang agak rame orang-orang 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 boleh yang lama kita muter-muter Grand Bazaar itu bilang serius yang itu aja ada penjual anak muda kayaknya masih susia kita gitu deh Oh berarti bukan dari misra Erkan ya itu penjual seusia kita muda ada penjual anak muda kayaknya masih susia ini masih masih cocok lebih saya kita nggak tahu apa yang mau mereka tunjukkan jualan tapi kali ini aku tidak akan pernah masuk karena tidak mau beli Oh ya ya Turki oneranya oh ini preman neng ini di judul preman udah ditarik di toko susah banget keluarnya first which one you like it and then the price coming the price coming after you like the jacket I like the jacket I do the place yes rich man rich man Drizzy rich man core품 rich man Jepal dari family su hati us jadi dia bisa oh bukan yang tadi preman preman karena di dalam tuh beneran susah banget kan tadi aku udah tanya sama pedagang sir, can i do some interview with you? oh no 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 i have a boss kalo kamu mau tanya dulu sama bos jadi, ya tamatis udah ga boleh kan kayaknya gimana kalo nyoba di luar oh dia udah dapet yang tim ini terperan banget ya buah kadi fists ini ben vegata kita bakar kabin kita bakar habis nama o nama o da nama o nama o nama o bingung, itu bahasa apa yang sama ini sama yang muda mereka suka yang muda kalau bapak-bapak agak susah tim yang sana juga dapatnya penjualan muda nah langsung ngobrol sama yang muda yang ini gak bisa bahasa inggris ya susah di Oh tapi ini masih bisa lah ngerti-ngerti ini kan bisa lah we are a boy band like boy band sing and dancing so this is our music video we're dancing and singing together do you like it? dapet juga kira orang mau reaction dari yang kita ditawarin itu Rp 20.000 Rp 10.000 sekarang jadi Rp 40.000 sekarang kita udah selesai sekarang dia mau balik so si buffet woi akhirnya nyobain langsung kebab dari Turki mereka pakai roti kayak semacam hotdog gitu ini bener-bener dari Turki banget dan juga orang yang buatnya asli orang Turki wih asik banget kayaknya ya aku punya wishlist dulu jadi salah satunya adalah makan kebab Turki di Turki perasaannya tuh seneng banget karena bisa maksudnya kayak ngeliat langsung mereka buatnya gimana jadi orangnya asli yang buat gitu ah thank you so much ini aku beli kemaren yang aku ketinggalan sama Sandi ini aku beli ini ini manis banget ini aku beli kemaren yang aku ketinggalan sama Sandi ini aku beli ini perasaan ya kulit apapun udah mau terbang lagi mereka wut style wih dih karena duluan tersesat mereka bingung dimana oke dapet kebap house mereka makan kebap oh berarti diganggu premen istambul belum dong kayak ini aku lagi nunggu penasaran gue diganggu premen istambul mereka gimana dong tapi makan begini mereka kenyang kah mereka kenyang kah makan segitu gue ragu wih hello kucing mereka jalan-jalan tuh gue suka dari vibe nya tempat-tempat yang dipilih emang gak terlalu banyak banget tapi bener-beneran di fokus dan mereka beneran enjoy plus fashion-fashion nya juga asik bener kata yang reaction itu di MV maupun di real mereka pake bajunya gak yang biasa-biasa dan penuh dengan style dan bagus banget dan bagus banget view nya liat tuh colorful ditanggung background nya emang udah dari sananya bagus gitu kan jadi keren aja kayak Ricky tuh style bagus banget oh mereka ibadah dulu ya hmm ini apaan oh premen nya ini ya mereka lagi duduk didatengin premen ini didatengin premen ini oh ricky ricky disuruh lepasin lepasin ini kacamata dia mau curi kacamatanya ricky kayaknya deh oh di sensor ya ini premen nya berarti itu premen nya gimana mereka udah cabut udah cabut kan untung gak jawabnya agak mengerikan ya oh yang tadi yang kebab itu ya setelah kita menuju Taksim Square gak disangka-sangka ada sekelompok anak kecil yang datang gangguin kita semua dan itu bikin kita gak nyaman sebelum akhirnya ultram kita dateng oh dari kejadian ultram kita dateng oh kalo gak hampir ya mau kena ya itu ini bikin aku sadar kalo apapun bisa terjadi apalagi iya 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 ini ada praman-praman anak kecil dia mau curi siapapun yang kita temui pasti banyak banget karakter yang berbeda-beda ada yang baik ada yang ini ya di saat itu aku bersyukur bahwa aku gak sendirian ada tujuh member lain yang juga ada di sana yang juga diganggu oleh gerombolan anak-anak itu dan mereka juga berhasil mengontrol diri hari ini karena orang yang gak kita kenal di halaman hehehe mereka selalu ada pesan-pesannya selalu ada apa ya vibe-vibe yang seru yang dibawa jadi asik aja sih asik banget oke gua mau langsung coba ke next episode tapi gua mau liat dulu ya wah sekarang 13% ya kita liat ya tapi gua akan akan agak sedikit cepat disini karena gua cuma ada waktu 13 menit untuk 13% baterai kita akan liat disini papadokia kita langsung skip-skip sedikit ya karena gua harus mengajar waktu semoga masih kabur kita langsung liat mereka melihat apa aja sih di episode 6 kali ini ini yang es krim-es krim ini makanan indo itu ini yang ini 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 datengin primer gak ini ini di datengin primer bukan oh iya ini ada premannya kayaknya nggak tahu deh tapi kok nggak di-shot nah disitu kita nungguin nih sebuah stasium yang gitu tempat nunggu nah disitu tuh tiba-tiba ada seorang bocil ganggu oh praman-praman gitu ya masa mau hajar bahaya sih kita juga harus jaga aktivitas tip dari aku menghadapi stranger yang mungkin udah masuk ke tahap mengganggu adalah ya pasti kita bilang dulu gitu kita nggak menyerima bercandaan dia itu gitu tapi dengan cara dan juga gesture kita juga harus menunjukkan kalau emang kita udah mulai merasa nggak nyaman kalau makin lama kayaknya semakin mengganggu ya kita juga harus tegas gitu bilang stop gitu maksudnya jangan jangan diulangi karena memang mengganggu oke oke aman ya jadi mereka tuh banyak life lessons juga ya temen-temen yang didapetin yang di korea kayak gimana yang di sini kayak gimana ya jadi dari banghan kemaren ada ada pelajaran sekarang juga ada pelajaran gitu jadi asik banget tram tram apa tadi tram gitu apa sih kayak kereta gitu atau apa sih tram ini tram ini kayak keren kayak eh kayak keren kayak kereta-kereta gitu atau apa iya kayak kereta berarti ya diganggu anak natal fenly semua lagi kesel lo bang sen yang kayak ciling gak mungkin gak mungkin parah nama fenly masuk clock dulu sekarang lagi on boiling point ya kadang duduk kadang diri buat wanita dan lansia gitu samakan ini tuh maksudnya kereta gitu atau ini on the way ke tempat tram ya gak mungkin cuma kereta kan bisa kayak gini dong apa yang antri kayak gini selalu naik bis kemana-mana kan naik bis jalan kaki naik bis jalan kaki naik bis jalan kaki beda banget sama waktu itu kita di korea kalau misalnya kita di korea kan semuanya naik public transport nah sekarang kita pertama kali nyobain public transport nya di turki old tram ini ya yang ini tuh agak agak lebih klasik gitu namanya old tram jadi kalau misalnya kita apa kita lewat nih turis-turis yang lain tuh pada pada selfie gitu kayak ketika old tram kita dateng ya apa turis-turis tuh langsung selfie gitu di oke nah kita mau liat ya kelanjutannya gimana nih oke mereka makan roti lagi ya kita udah dateng makanannya sweeten belum ya kenapa lagi sweeten nah ini mungkin nasi kentang loh lumayan kenyang loh nasi kentang kofta itu yang kofta terus ada chili powder terus mereka terus isinya pakai sayur-sayur gitu berarti gak ada daging gitu ya mereka ya itu apa tuh yang kayak bumbu apa sih itu kayak mayonnaise atau apa sih mashed potato atau maka maka makan kaya nasi pakai sayur gitu berarti kayaknya ya yay nyam ini sangat nikmat bikini sangat menikmati ya makanannya sangat enak terus ini langsung main lagun masih di tempat makanannya kah jangan dah terus menelan terus menuju mimpi-mimpi kita mereka terbCP mernyxp kontrol gitu aseh banget Terima kasih. 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 ruang sebelum masuk kamarnya itu gede banget jadi kayak ada sofa panjangnya tuh bisa mencakup berarti gede banget beja makannya juga gede banget ada dapur terus juga dengan suasana cave-nya itu yang bikin jadi lebih estetik gitu alhamdulillah ini adalah surprise rezeki bungsu ini baru berasa menang ini ya tadi udahlah betaknya di luar satu doang lagi kalau ini kan berdua jadi ini tuh ini tuh kalian berdua kok ada zuetsen oh makanya menang makanya menang dapet kamar kayak gini ya dapet kamar yang segede gini enak banget dong yang lain berarti gimana biasa aja kayaknya gak segede itu kali baratnya kamarnya tapi ini gila puas banget loh ini gede banget berarti ini buat ukuran berapa ya kamarnya bisa segini enggak ini ada muka gilang kenapa nih muka gilang bentar dulu bentar dulu nih ada muka gilang gue penasaran nih ini ada muka gilang ini loh seru banget langsung bareng lagi mereka ada fan ini marah langsung banget gaik banget kamarnya udah kita mau tidur ya terima kasih buat harinya udah ngikutin terima kasih dan maaf buat temen-temen semua karena kamar kita bagus sendiri hahaha kita lihat yang lain gimana kamarnya oh enggak oh ini cuma jurnal time udah hari keberapa ya sekarang di turki aku sampai lupa sampai menikmati temen-temen bersama temen-temen di Indonesia udah redingnya sangat bikin aku enggak aku pribadi memang sulit sekali kalau ada tempat ini seperti waktu di korea dulu waktu kita lagi jalan-jalan di sekitar Hongdae semua tim aku repotkan untuk cepat cariin aku toilet karena aku benar-benar kebelet jadi sejak saat itu aku banyak belajar begitu aku dapat kesempatan untuk jalan-jalan lagi hal pertama yang aku cari adalah toilet dimana itu jadi itu saat kalau aku perlu aku bisa kalau biasa kan in the moment spesifik di jalan-jalan lalu dia udah tau dia cari toilet dimana oke hari ini kita mengalami banyak sekali kejadian dari seru ya mereka tuh selalu buat jurnal gini jadi selalu ke selalu tahu dan selalu ingat untuk selanjutnya akan ada apa keseruan keseruannya jadi mereka nggak akan pernah lupa karena ada selalu ada jurnal yang yang apa namu istilahnya bareng sama mereka gitu loh jadi seru aja kalau biasa kan in the moment spesifik detailnya lupa tapi kalau ditulis di jurnal kan pasti bakal ingat gitu kan malam sudah hampir larut dan ternyata abis ini mau langsung ke episode tujuh aja ya kita mau melihat nih ada apa hari ini yang dikasihkannya adalah dari hotel yang sangat-sangat-sangat asik dan gede banget kita lanjutkan perjalanan lagi menuju hotel walau gelap tapi sekilas aku bisa melihat tuh samar-samar pemandangan kapadokia tidak berjauh dengan pemandangan alam di Indonesia timur ya tuh pemerintah kura 40 nah aku jadi melong dan merasa rindu sama pengalaman aku sesampainya di hotel aku diberi kejutan lagi karena harus menjalani challenge pembelian kamar untuk mendapatkan wuih asik bentar bentar mau lihat wuih keren banget fotonya mereka jadi selalu nge-print di jurnal book gitu ya keren gitu keren gitu keren sih gilang gilang mantap kan ada stikernya semua yeay bener mau langsung ke episode tujuh aja ya mau langsung lihat kayak gimana nih yang seru kita episode tujuh gimana caranya ke episode tujuh kita gak langsung next episode tujuh ada tragedi badai salju jangan bilang mereka gak bisa naik balon karena ada tragedi badai salju gak lucu sih gua udah sangat menunggu loh ada bocil ada bocil gua pikir ini pertama preman loh untung masih bocil ntar skip dulu aku mau ke lobi aku mau ke lobi bener dari pagi pagi tuju dah selalu bangun gitu asik banget bener yang pertama jadi kalau bambil pagi yang paling pagi dan ketemu sama teman kan ini atau dia dapat reward ada kucing ya ya kucing yang ngomong hal oh mau hai kucing kata abangnya tadi kucingnya selalu laper kemana hehehe vendy tuh selalu pagi-pagi gak ready jadi dia bisa nge-vlog dulu bisa apa dan semuanya berjalan dengan lancar jangan ada hambatan dan yang paling penting adalah dan vendy sama zwetsen ini film bagus banget dia video call ini nih enak-enaknya fanly bawang pagi-pagi dia bisa video call sama wanya dulu bisa enjoy-enjoy dulu enggak pakai salam tangan masih gak sedingin enggak matahal dinin tiga kan di sana jam berapa tuh di sini jam tuh yaudah mama jangan lupa makan ya ya yaa pada umur pengen enggak saya enggak tahu dari kaya tahu karena dia pagi-pagi bangun jadi ini didapet kalo bangun pertama yang lain tuh ada disini iya, friendly kayaknya patchnya lumayan banyak dibanding yang lain karena dia bangun paling pagi, bangunin orang dan lain sebagainya jadi kayak, throw sih ntar, skip dikit pake car buffering lagi view nya tapi asli bagus banget gue suka banget kalo ke turki view nya sih banyak bakal foto di set-set view kayak gini dari hotel asal random tempat aja udah seru banget tunggu dulu ya oke 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 tapi tapi ini 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 hari ini ruta mau ngapain oke Vicky Fajri biasa belum bangun dengan kamar yang sangat besar oke Fajri mulai bangun kayaknya dengan handphone setengah sembilan Vicky udah dari jam 7 loh mereka baru setengah sembilan baru bangun waduh wakey wakey dah Vicky udah pake acara video call dulu udah pake apa mereka baru bangun dong kita liat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak ini yang ini juga mesti tidur oh yang ini berarti gak segede itu ya yang gede emang friendly friendly sama Vicky ya gilang sandi gak segede itu tempat cuman tetep estetis dan bagus oke sandi udah bangun stretching wush hmm enak banget tuh masih pegal-pegal gitu bangun stretching dulu teman-teman gilang jadi baru bangun dan apa ya udah nyawa ternyata sebelum teper buat sebentar kita lakukan ke kita lagi hari ini ngasih lagi cemukan juga di depan sana bagus banget pemandangannya 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 bos banget iya nah iya kan langit-langitnya juga bagus eh langit-langitnya juga bagus eh langit jadi pingwin nih ayo kalian masuk disini biar gak dingin aduh bangelang sandi udah siap oke pake 3 lapis ya pake jacket dulu wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwwkwkwkwkwkwkwkwk! misalkan dimain sama kucing seperti biasa family udah sih foto-foto aja dari pagi oke ush makanannya kayak banyak nih sereal gitu ya kayak roti-rotian lagi apa ini ada kayak jagung-jagung gitu kayak susu gitu kali ini banyak nih ada kayak buah-buahnya juga itu ada makanan berat tuh kayaknya ada piring sebelum makan maliknya berdua kalau mau kita cipi gilang sangat suka sosis bener ya jadi kayak enak aja gitu coba ini sekarang seluruhnya kentang ya paling-paling banyak kentang apa sih aduh Vicky enggak mau pakai pisau doang enggak doang manis dilihatan family ini kayaknya tahu lagi banget ada tahu disini kayak jus baru tahu ini kayak banyak ini ya Roti lagi Disini beneran orang makan roti ya? Doang Tidak ada nasi Gitu kalau pagi-pagi Oke mereka jalan-jalan lagi Oh buat tiktok Makanya gue bingung ngapain itu Mereka buat tiktok nih Dengan view yang kayak gini Gourmet open air Oh museum Pergi ke museum Gourmet Treasures of Turkey Gourmet Treasures of Turkey Oh, jadi bukan museum yang kayak ruangan-ruangan gitu ya Tapi beneran, apa, beneran ini ya, apa Museumnya banyak tempat atletik spot-spot yang bagus gitu Oh, ini masuk dalam situs warisan dunia juga loh Kayak tempatnya ini sebenernya bagus banget Kayak kalau mereka kayak, apa, laga-laga film action-action Yang kayak di Hollywood Ada kayak di ramp-nya gitu Di side-side suburbs-nya gitu Kayak pinggiran-pinggirannya Terus yang kayak mau ada track-track-track gitu Terus true banget sih sebenernya Coba, bentar aku skip-dikit Like lagi soalnya Tuh, tempatnya bagus loh view-view belakangnya ini Hmm Mereka kayak masuk-masuk satu-satu gitu loh Mendapatkan challenge Oh Oh, mau buat MV Asik banget buat MV, boys Kita lihat Bentar lagi udah mau lowbed Mau buat MV loh Sesuai, oh MV production Ayo-yo kita lihat Mereka buat MV 8 jadi 1 Itu Ini bagus sih Ini memang informasi Kita lihat Yang berDIG Mereka lagi Mereka lagi Oke guys, sedikit aja supaya gak bingung, jadi kemarin terakhir itu gue udah nge-reaction unit trip, tapi baterai gue lho bad, jadi gue baru lanjutin sekarang, jadi ini agak-agak motong-motong gue agak-agak nge-cut supaya biar pas aja, nah pokoknya ini dari bagian sekitar DOP, mereka lagi mau buat MV, dan kita terakhir disitu gitu ya, untuk yang ngomongin unity camp, unity camp, dan lain sebagainya, ini gue lagi mau coba dari unit trip dulu, coba gue kejar dulu ya unit trip, nanti kita liat selanjutnya dari sana nanti gimana untuk kejar unity konten-kontennya gitu ya, so kita langsung masuk aja ke unit trip episode 7 dulu, gue mau nyelesain dulu untuk episode kali ini, so let's go, let's chat, let's read, oke, 3, 2, 1, go, oke, kita liat, sweet sun, karena akhirnya dia tentuin ya disini, maka dia lebih mau di depan, bukan mengedit ya, tapi dia emang, ya, jadi satu aja, jadi satu aja, oke, ini video performance-nya apa namanya, soundtrack di misi serial ini, jadi kita akhirnya bikin-kirinnya, ya, asik, disini tuh aku berperan, disilih sama anak-anak menjadi biopi dan editor, karena emang Sony yang jago itu Sony, dia lebih mau di depan, bukan mengedit ya, tapi dia emang, dia emang jago banget sih untuk, untuk ngedit-ngeditnya, jadi gue sekalian aja deh, editor Maggio, jadi kita penyayangkan, oke, jalan koordinator gue, kaya tuh tumpunya, jalan koordinator gue, direkternya belum ada, direkternya belum ada, direkternya ayo, direkternya Sandi, ya apa ya, direkternya Dami, kaya tanpa er pun ada, kita pusing dengan faktor yang namanya enggak ngapain, ini cara melihatnya tidak akan kayak napa ini, check punk pun bayar.. akik kaya tanpaข log0 berlaki nya. hasilnya ada di sini nggak ya kayaknya enggak deh nanti shoot nanti fanly 8 jadi satu aja bener-bener tinggal satu ya Oke Yopi editor Gilang is the director Vicky assistant director satu paragrapher assistant director talent coordinator main talent wish asek banget jadi mereka bakal ngapain kita lihat jadi aku tuh ngeliat kalo misalnya UVP ini tuh belum punya koreografer untuk di turki gitu jadi selain jadi assistant director aku pengen menawarkan diri untuk menjadi seorang koreografer karena aku tau mereka betul jadi butuh bimbingan banget gitu untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus butuh juga gerakan-gerakan yang oke dan terkece kalian bisa lihat kan itu udah terlalu keren gitu nanti aku bakal sedikit menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit untuk berpikir gimana caranya supaya teman-teman saya tuh juga bisa widi widi gila gak sih jika terakhir ini Oke gila mereka lagi di Turki aja bisa ngerak buat project-project kayak gini loh keren banget sih nggak ngerti gua switchen mau apa gila Sony Sony Hai biar kita bisa pakai Hai ini biar aja biar makanan kiri ke atas baru kalau masalah Oke mau bikin tiktok dong emang bikin mv nya gimana dah iya 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 boleh tapi nanti dikode dulu sama masinnya dulu 3 2 1 1 2 3 iya terasa lagi sati standby coba 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 mundur 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 belakangnya dikit tetap sedikit tetap gua sih maunya sati kelihatan agak jalan dulu makanya bikin mungkin bisa peran lagi kalau ini oke gill asek banget ingat 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 kalau gilang yang ngedireksi gue tenang ya karena dia udah banyak pengalaman waktu di Makassar bikin-bikin bikin-bikin ini apa MV yang temen-temen tadi scene berikutnya jalan mungkin saya coba dulu ya hehehe selamat menikmati selamat menikmati ha sumpah hmm hmm menu tempat makanan sama minuman kita masuk dan disana harus pakai masker kan jadi aku taruh di meja apa kameraku sama kacamata hitam aku tadi tangan aku juga lagi buku lagi gak bisa jadi mikir bentar ya bentar bentar dan disini tuh dingin banget karena kita lagi menuju bis ini satu persen ini karena kedinginan tidak 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 tadi kan kita beri teman teman maaf kita waktunya sebentar assalamualaikum teman teman bareng teman gopro gopro semua tuh tiba sudah pada waktu gimana tadi gue udah langsung sama orang tokono juga sama yang yang di depan gak ada yang melihat itu semuanya ternyata ternyata kacamata dan kamera ricky tertinggal di dalam minimarket bukan di cafe oh untung aja untung aja kalau enggak waduh berarti MV nya stop dong gak jadi dong gak jadi buat dong oh kapompong ha sumpah waduh waduh asik banget oke makan oke hah ini udah gelap banget karena salju kali ya tadi tadi baru selesai dari tempat kan jadi di lantai 2 nya itu kita tidak boleh ada kamera jadi sebelum kita makan tuh ada traksi juga tadi gak pas dateng lampunya dimatikan jadi biar kayak kita fokusnya ke dalam apinya oh itu apaan pet potri kebab pakai api-api gitu di dalam ya di dalam api-apinya hah dituangin gitu potri kebab pakai daging wortel kenteng kayak chicken curry jadinya ini disendok-sendokin ke mangkok ke piring makan di sini digit banget tadi baru set terus salju makanan di sini beda aja gitu kenakan masakan umi iyalah Fajri seteras makan disitu gak ada nasi ada umi sehatan selalu ya mau makan dulu ya dah ada ada daging terus ada kentangnya terus ada sayur iya kayak curry gitu jadinya ilang lagi nanti gopro ilang lagi nanti oke oke underground city kapadokia wuuh beautiful juga ya indah juga karena gak pernah ada salju di indoh ya karena gak pernah ada salju di indoh ya jadi ngeliat salju kayak apa main main bola salju ya playground city Vicky udah mau kasih trik biar gak kedinginan gimana ini hoodie jadi adiv ini tempat museum Mereka emang disini banyak musim ya Atau emang mereka pilihnya ke musim Kadang banyak banget maksud gue Kapadokya dan Turki kan tempatnya sangat besar Tapi mereka ke musim Atau emang tempat-tempat Kerennya tuh di musim Atau sebenarnya dimana Banyak banget musim-musimnya By the way gue penasaran jadi MV Gak jadi dilanjut Musim ini ya Keren sih masih disimpan Keren Terkesan juga adalah dimana ada pintu Pintunya itu persegi panjang Tapi nutupnya pakai batu bulat Terus itu Pas kita keluar itu Ternyata di samping itu ada penutup Penutup semacam itu Tapi dari batu Batunya gede banget Keren loh Keren loh Bukan kayak musim-musim Tapi kayak rumah gitu Jadi Yes Jadi kita udah dipintu keluar sekarang Tadi habis masuk ke dalam Kota di dalam Gua Dalam gua Orang yang tinggal di dalam gua ini Dulu ya Dan tadi kita sudah memasuki Ketempat ada tempat keluarga Ada tempat dapurnya Ada juga Tempat-tempat banyak banget Tempat-tempat di dalam yang kita lihat Ya jadi itu tuh Salah satu tempat persembunyian Buat perang juga Pada zaman Oh Banyak banget Di dalam Dan mereka juga Memakai Kupuknya burung Untuk kupuk mereka Ya udah kalau gitu Kita lanjutkan tempat lanjut Sini-sini 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 Bersuma papa aja Udah estetik banget Tulisannya Bagus banget Nah kan Baru gua bilang Bersambut Buat MV ya Iya Kayak banyak hal magical yang mereka dapet ya Tiap di jurnal-jurnal ini mereka selalu share One of the moments Salah satu moment yang gue paling suka dari nonton Unitrop itu bagian jurnal ini Jadi banyak reflect Banyak nanti ketika mereka udah lupa dengan apa yang terjadi Nanti mereka jadi ingat Mereka jadi bisa reflect lagi Oh ini perjalanan gue di Turki Oh ini bersama Unity Jadi itu yang menurut gue super duper keren sih Kayak gitu Jadi mungkin Gue stop dulu sampai sini Sampai episode 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 7 Tragedi Badai Kapadokia Dan kita akan kembali lagi di episode Berapa sih Berapa sih Sisa berapa ini 8 8 9 Mungkin ya Karena 10 nya panjang 8 9 Nanti 10 terpisah gitu Temen-temen semua Nanti akhirnya selesai Panjang banget Susah banget gitu Nanti baru gue liat deh Unity Cam yang mana yang mau gue reaction Tau apa temen-temen bisa komen juga gitu Karena gue lagi susah banget buat ngerutinin Youtube Jadi gue gak bisa janji juga Jadi nanti sesempatnya temen-temen boleh taruh link dulu Yang paling rekomen untuk di reaction terlebih dahulu Kayak gitu So makasih temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye